oke teman-teman kembali lagi di channel saya nah pada video ini kita akan menelaskan mengenai materi dari persamaan garis lurus nah gimana sih bentuk persamaannya dan contoh soal dari persamaan garis lurus ini langsung saja ke materinya nah rumus persamaan garis lurus ini yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan bergradian m adalah y semenan m kali X yang kedua yaitu persamaan garis yang melalui titik x1 y1 dan bergradian m adalah y min y1 semenan m kali X min x1 dan yang ketiga yaitu persamaan garis yang melalui titik x1 y1 dan x2 y2 adalah ini ini adalah rumusnya yaitu y min y1 per y2 min y1 semenan x min x1 super x2 min x1 atau x1 min x2 kali y sama dengan y1 min y2 kali x plus x1 y2 minus x2 y1 nah ini ada persamaan garis yang memotong sumbu x di a,0 dan sumbu y di 0,b artinya titik y di sumbu y itu titik 0,0 titik x nya adalah 0,0 titik b nya titik b nya kan seperti ini dia 0,0 a,0 tanya nih x misalnya ini adalah koefisien misalnya 2,1,3 dan ini juga 0,b artinya 0 nya adalah x x nya adalah 0 dan b nya itu bisa 2,3,9 ini adalah titik y nya jadi rumusnya adalah seperti ini bx plus ay sama dengan ab yang kelima yaitu persamaan garis yang melalui titik x1,y1 dan sejajar garis cx plus dy plus f sama dengan 0 adalah cx plus dy sama dengan c kali x1 x1 nya ini plus d kali y1 tinggal memasukkan x1 dan y1 nya ke persamaan yang selanjutnya adalah persamaan garis yang melalui titik x1,y1 dan tegak lurus garis cx plus dy sama dengan f sama dengan 0 adalah dx min cy sama dengan dx1 min cy1 nah langsung saja ke contoh soalnya yang pertama yaitu dari segitiga sama sisi a,b,c yaitu panjang sisinya adalah 2 titik a berimpit dengan titik 0,0 yaitu 0,0 titik b pada sumbu x positif dan titik c di kuadran pertama persamaan garis lurus yang melalui b dan c adalah ini adalah oksiannya nah gambarnya adalah seperti ini gambarnya adalah seperti ini nah segitiga a,b,c sama sisi ini kan katanya disini dan sudut a,b,c a,b,c adalah 60 derajat maka sudut alpha nya ini adalah 180 dikurangi 60 derajat jadinya 120 kan karena ini kan tegak lurus tegak lurus dikurangi dengan ini sudut a,b,c nya jadinya 180 dikurangi dengan 60 derajat jadi 120 derajat nah terus garis b,c b,c nya adalah ini adalah garis yang melalui titik 2,0 titik 2,0 titiknya itu disini titik x nya adalah 2 dan titik y nya adalah 0 disini dengan gerajaan m sama dengan tan a m sama dengan tan a sama dengan tan 120 sekarang dari tan 120 adalah minus akar 3 kemudian persamaan y min y0 sama dengan m kali x x0 y y y0 nya adalah 0 yang ini kali m x m nya adalah min akar 3 dikali x min 2 karena x0 nya adalah 2 maka y sama dengan min akar 3 x plus 2 akar 3 atau atau bisa seperti ini dia jadi jawabannya adalah ini c yaitu y sama dengan min akar 3 x plus 2 akar 3 nah yang selanjutnya adalah garis lurus y sama dengan ax plus b memotong sumbu x di titik x sama dengan 3 namun untuk sudut 30 dajat terhadap sumbu x garis ini adalah y nah jadi sekarang kita akan mencarikan diketahui bahwa garis lurus y sama dengan x plus b memotong sumbu x di titik x sama dengan 3 dan memotong sudut sudut yang dimotong dari titiknya itu adalah 30 dajat jadi kita terhadap sumbu x nah garis persamaan garisnya kita harus disuruh mencari persamaan garis jawabannya adalah m langsung mencari gradient pertama yaitu m sama dengan tan alpha sama dengan tan 30 dajat karena sudah diketahui 30 dajat sama dengan 1 per 3 kali ya ketiga hasil dari tan 30 dajat adalah ini ini dapat mungkin bisa dilihat dari tabel sudut trigonometri persamaan garisnya adalah y min y 0 semenangan m kali x min x 0 y min y 0 nya adalah 0 sama dengan 1 per 3 karena diketahui bahwa titik x nya adalah 3 artinya x 0 nya adalah 3 kali x min 3 jadinya y semenangan 1 per 3 kali akar 3 x min akar 3 jadi jawabannya adalah yang ini yang ini dia yang 1 per 3 akar 3 x min akar 3 x mungkin itu penjelasan saya sekian dan terima kasih